What is up guys, balik lagi di video yang gak panda, di video kali ini masih video main game, bukan main game sih, tapi video tips and trick atau tutorial gimana caranya nginstall game Scatter XL. Jadi di Youtube gue, di Youtube channel gue ada yang komen dari Wayan Eka, nanya, bang buatin video cara download game Scatter XL ini sama laptop apa yang bisa buat game ini, yang bisa main. Jadi buat Wayan Eka, makasih udah minta tutorialnya, jadi gue bikinin tutorialnya gimana caranya bisa main game Scatter XL di PC atau di laptop. Jadi pertama, sebelum kita mulai, per sekarang video ini lagi gue bikin, Scatter XL masih belum fully release, masih beta version. Jadi mereka rilisnya tanggal 27 Juli, tadinya tanggal 7 Juli, tapi dimundurin jadi tanggal 27 Juli 2020. Tapi kita bisa beli pre-order game ini, pre-order lewat Steam. Jadi sebelum gue mulai tutorialnya, tips atau tutorial yang bakal gue kasih tau ini adalah, gimana caranya beli game ini secara official lewat Steam. Jadi kalau misalkan mau nyari tutorial gimana caranya download ini secara bajakan atau crack, gue belum tau caranya, kayaknya belum ada. Tapi beli di Steam juga game ini gak terlalu mahal. Jadi step pertama yang perlu kita lakuin adalah, kita jawab dulu deh pertanyaannya Wayan Eka, gamenya ini bisa dimainin di laptop apa. Jadi kita ke Google aja, kita googling Scatter XL Specs. Kita buka System Requirement Lab.com Oke, jadi disini ada System Requirement-nya Scatter XL, minimumnya i5, 2,5GB, dual-core, RAM-nya 8GB, Windows 7, video card, jelas. Nah, yang recommended-nya, quad-core i5, 3,5GB, RAM-nya 16GB, Windows 10. Kalau dilihat dari prosesornya sih ini gak terlalu tinggi, maksudnya sekarang ini i5, quad-core, medium lah. Kan orang udah pada i7, 10th generation. Nah, jadi kalau misalkan spesifikasi komputer lo atau laptop lo belum sampai segini, ya mungkin gak bisa dimainin gamenya. Nah, jadi yang mending harus upgrade dulu laptop-nya atau nunggu Scatter XL versi konsol yang bakal keluar tanggal 27 Juli. Nah, setelah ini kita harus, yang pertama kita lakukan sebelum nginstall game ini, kita harus punya Steam. Jadi kalau belum punya Steam, kita download dulu aplikasi Steam sama bikin account-nya. Nah, kita cari aja Steam, download. Steam, buka yang pertama atau yang kedua sama aja. Welcome to Steam Store.steampowered.com Kita buka website-nya. Terus kita klik yang di atas ini nih, install Steam. Jadi install Steam, klik. Pilih Windows, install Steam Windows. Nah, kalau di klik ini, dia akan download Steam setup. Buka folder download-nya, biasanya ada di download folder. Tinggal run installernya as admin. Atau ya kalau lo udah punya admin, tinggal di run pokoknya installernya. Nanti proses installasi selesai berapa menit. Next step adalah kita bikin account Steam. Kita bikin account Steam dengan cara kita klik login. Kalau udah punya account Steam-nya, bisa di skip langsung ke next point. Tapi kalau belum punya account Steam-nya, kita bikin. Kita klik login. Pilih join Steam. Join Steam, masukin email address yang valid. Confirm email-nya lagi. Negara tinggal, country of residence. Kalau gue, karena gue di Saudi Arabia, jadi country of residence-nya di Saudi. Tapi kalau lo buat di Indonesia, ya tinggal pilih Indonesia. Atau misalkan yang dari Zimbabwe, silahkan pilih Zimbabwe. Nah, setelah selesai, klik kalau lo bukan robot. Ya kan? Udah. Agree. Dan ini ada syaratnya. Kalau Steam ini adalah 13 tahun ke atas. Jadi kalau misalkan buat adik-adik yang mau, Bisa minta tolong sama orang tuanya untuk bikinin account Steam. Continue. Ya kan? Continue. Nanti setelah continue, akan ada cek di email kalian. Akan ada email verifikasi. Untuk validasi account Steam. Creation account Steam-nya. Nanti udah setelah divalidasi. Tinggal diklik. Account-nya udah teraktivasi. Jadi setelah tadi download Steam-nya. Di-install. Steam-nya dari Steam website. Terus bikin account-nya. Nanti nunggu berapa menit. Dan account sudah divalidasi. Instalasi udah selesai. Tinggal kita buka Steam. Kita buka Steam. Dia tinggal kita search Steam. Steam app. Nanti buka, double-klik. Akan muncul ke link ini. Window ini. Jadi ini adalah main window-nya Steam. Dimana lo disini bisa lihat list semua game-game yang mau kita mainin. Yang mau kita beli. Bisa ada disini. Jadi karena kita mau ke Scatter Excel. Gue gak perlu menjelaskan lebih detail tentang Steam. Kayaknya karena video ini mau khusus untuk Scatter Excel. Jadi kalau lo mau Scatter Excel. Tinggal lo search. Di search bar Scatter Excel. Scatter Excel. Disini dilihat. Karena gue di Saudi Arabia. Harganya dalam Saudi Real. 39,95 Saudi Real. Kalau dirupiahin. Itu kurang lebih. Harganya sekitar 100 ribu ya. 90 ribu sampai 120 ribu lah. Nah pilih game itu. Disini ada preview-nya. Bisa mau follow atau enggak. Ini ada detail-nya. Scroll terus ke bawah. Ini ada penjelasan early access game. Kayak yang tadi gue bilang. Game ini belum full version. Karena full version-nya akan rilis tanggal 27 Juli. Jadi kita masih ada early access game. Nah tinggal kita add to cart. Ini kalau gue udah gue tambahin di cart gue. Ya kan. Back. Sekali lagi. Add to cart. Masuk ke cart. Kita masuk ke cart. Nah sekarang tinggal kita beli. Kita mau beli buat kita atau buat orang lain. Ini kita mau beli buat kita. Gue enggak ada tombolnya purchase for myself. Karena gue udah punya. Nah setelah ini. Gimana cara bayarnya? Bayarnya di Steam adalah pakai kartu kredit. Ya. Atau kalau misalkan enggak punya kartu kredit. Kita bisa nambahin duit di dompet. Gimana caranya? Kita ke profile ini di atas. View my wallet. Lihat dompet kita. Ya kan. Nah disini kita bisa beli fund-nya langsung dari sini. Nambahin duit. Ini sama aja pakai kartu kredit juga. Dia enggak bisa terima PayPal. Kalau masalah. Jadi cuman Visa Mastercard. Atau kalau misalkan enggak punya kartu kredit. Cari di Indonesia. Dimana bisa dapetin Steam Wallet. Jadi pulsa. Kayak semacam pulsa. Kalau disini ada di toko buku. Ada di toko buku. Gue beli pulsa Steam-nya. Nanti tinggal gue. Setelah gue beli. Gue redeem. Caranya tinggal gue redeem. Steam Gift Card atau Wallet Code. Tinggal masukin nanti sesuai pulsa tadi. Vouchernya. Continue. Masuk duitnya. Udah masuk balance-nya. Kita bisa. Baru kita bisa check out. Check out belanjaan tadi Scatter XL-nya. Nanti setelah kita check out. By Scatter XL-nya. Dia akan pilih. Ada pilihan untuk download dan install. Jadi tinggal kita klik download dan install. Nanti dia akan install berapa menit. Tergantung speed internet kalian. Nanti akan install. Setelah instalasi. Selesai. Scatter XL-nya akan muncul di. Library Home. Di Home. Home di sebelah kiri ini. Akan ada list game-game. Yang udah terinstall. Di account Steam kalian. Nanti bisa dilihat disini. Ada misalkan. Kayak. Scatter XL ada di atas satu. Ya kan. Nanti. Gak usah khawatir. Gak lihat misalkan ada perbedaan. Scatter XL-nya. Kenapa yang punya gue kok disini. Gak ada tulisan betanya. Kenapa ini ada betanya. Jadi kayak yang tadi gue jelasin. Yang dimainin. Yang gue mainin sekarang. Adalah Scatter XL versi beta. Yang bisa dimode. Dimoding. Jadi bukan yang versi. Early access release. Yang kayak ada di video. Di dua video. Scatter XL pertama gue. Yang bener-bener basic. Scatter XL. Jadi kalau udah dimoding. Ada. Udah bisa ditambahin map. Segala macem. Ganti baju. Ganti skateboard. Segala macem lah. Udah hampir kayak full version. Tapi itu. Modding yang dibikin sama community. Jadi itu bukan officially. Dirilis sama game developernya. Nah. Kalau misalkan. Mau ada informasi. Gimana caranya modding game Scatter XL ini. Bisa kasih tau gue. Mungkin nanti kita bisa bikin video berikutnya. Untuk gimana caranya modding. Untuk video sekarang. Akan fokus. Gimana caranya nginstall Scatter XL. Basic version. Nah. Sebelum kita mulai main di Scatter XL nya. Yang berikutnya perlu kita konfirmasi adalah. Tentang penggunaan controller. Jadi kalau gue main di Steam. Pake controller PS4. Dualshock 4. Dualshock 4. Punya PS4. Gue plug pake. Kabelnya aja. Langsung ke USB drive. Nah. Enaknya di Steam ini. Kalau pake controller PS4 atau Xbox 360. Ya. Atau Xbox One. Dia akan otomatik langsung ke detect. Jadi gak perlu modifikasi konfigurasi macam-macam. Jadi plug and play. Jadi nanti untuk mengkonfirmasinya. Kita cuma tinggal colok. Nanti setelah colok ke PS4 ini. Lampunya akan nyala. Kita view. Masuk ke setting. Pilih controller. General controller setting. Nah. Akan kebuka window yang baru. General controller setting. Tinggal kita pilih. Kalau gue. PlayStation configuration support. Langsung otomatis ke detect. Controllernya udah ke map semua. Kalau pake Xbox. Xbox. Kalau pake Nintendo Switch. Tinggal pilih Nintendo Switch. Atau yang generic. Itu. Untuk controller. Nah. Setelah di setup controller. Gamenya udah ada. Jadi kita track back lagi. Yang pertama adalah cek. Apakah laptop. Atau komputer lo bisa. Mainin skater XL. Yang kedua adalah. Download Steamnya. Download Steam. Yang ketiga. Bikin account di Steam. Yang keempat. Isi wallet. Isi dompet di Steam. Yang kelima. Beli gamenya. Dan beli sekalian. Download dan install. Abis itu. Ke enam. Ngecek controller. Ke tujuh. Kita tinggal mainin. Gimana cara main skater XL? Gampang. Ya udah semua tujuh step tadi selesai. Tinggal klik kanan. Play. Klik kanan. Play. Nanti langsung ada muncul. Skater XL mau mainin di settingan apa. Resolusinya. Kalau gue bisa full HD. Kalau misalkan screen kalian lebih kuat lagi. Bisa main 4K. Atau yang lebih rendah bisa main pakai HD 768. Tinggal pilih graphic quality-nya. Nama display-nya. Display mana. Udah. That's it. Nggak ada lagi yang perlu gue kasih tau. Karena begitu aja. Sebenarnya cara setup-nya straightforward. Sangat simple. Karena ya khususnya untuk game-game yang official. Yang misalkan memang kita beli secara official. Bukan bajakan. Memang install-nya akan mudah. Kecuali kalau bajakan. Mungkin nanti akan rumit. Atau ribet. Dan khususnya game skater XL ini. Gue nggak yakin udah ada bajakannya. Dan kayaknya juga. Akhirnya game-game yang keluaran 2018 ke atas. Gue. Nggak pernah. Hampir jarang nemu game-game bajakan. Jadi. Ya baiknya. Kalau misalkan ada duit lebih. Bisa beli game yang aslinya. Originalnya. Dan lagi. Satu note dari gue. Adalah game skater XL ini. Hitungannya murah. Dibandingkan dengan game-game yang lain. Ya nggak usah jauh-jauh. Gue bandingin aja sama Tony Hawk Pro Skater 1.2. Remake yang nanti akan keluar bulan September. Harganya skater XL itu setengahnya. Bahkan nggak nyampe setengahnya. Nanti Tony Hawk itu. Sekitar 80. 80 rial. Ini cuman 40 rial kurang. 35 rial. Kayaknya sampai disini aja dulu. Video yang sekarang. Mudah-mudahan ini ngejawab pertanyaannya. Wayan Eka. Gimana caranya. Kita bisa nginstall game skater XL ini. Di device kita. Di PC atau laptop kita. Kalau misalkan ada pertanyaan lain. Atau kalau misalkan memang butuh informasi. Gimana caranya. Gue nginstall modding. Di skater XL. Biar gue bisa main kayak video-video. Skater XL. Video part yang gue udah upload. Beberapa hari sebelumnya. Silahkan kasih tau aja. Comment. Nanti gue akan coba sempetin. Gimana. Bikin gimana caranya. Modding. Game skater XL ini. Jadi as usual. Makasih udah nonton video gue. Jangan lupa like. Comment. Subscribe video gue. Dishare. Kalau memang berguna. Makasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di videonya. Anggap Anda berikutnya. Ciao. Bye. Peace out guys. Peace out. Bye. 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 Terima kasih.